Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Atala Farel Ebshar, mahasiswa jurusan ilmu hubungan internasional Universitas Andalas Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Konservasi Orangutan di Taman Nasional Gunung Loser melalui Kolaboratif Management Plan Small Grants Program Oleh Ascent Center for Biodiversity Yang pertama kita masuk kepada latar ulang Spesies Orangutan Sumatera dapat diklasifikasikan sebagai spesies yang terancam punah dan dilindungi secara internasional dan nasional Kondisi kritis tersebut dapat dilihat dari perkiraan terbaru mengenai jumlah populasi Orangutan Sumatera yang terdapat di alam bebas Populasi Orangutan Sumatera diperkirakan hanya tinggal lebih kurang 7.300 ekor saja Aturan Internasional mengenai pelindungan terhadap Orangutan terdapat pada Rezim Convention on International Threat Inangered Species Atau bisa disingkat dengan cites yang telah berlaku sejak tahun 1975 Aturan Nasional terdapat pada Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem Meskipun telah dilindungi oleh hukum secara internasional dan nasional, populasi Orangutan di alam bebas Indonesia terus menurun Salah satu Taman Nasional yang melakukan upaya konservasi terhadap populasi Orangutan Sumatera di Indonesia adalah Taman Nasional Gunung Leuser Atau bisa disingkat dengan TNGL Hal paling mengancam Orangutan di TNGL adalah adanya kegiatan perdebangan liar atau legal logging oleh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di sekitar TNGL Hutan tropis di sekitar TNGL yang menjadi habitat Orangutan terus berkurang dari tahun ke tahunnya Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang tingkat deforestasinya yang paling tinggi di dunia Orangutan yang kehilangan habitatnya kemudian menginvasi kemungkinan penduduk Karena orangutan sering mencari makanan di perkebunan warga sekitar oleh penduduk dianggap sebagai hama yang merugikan masyarakat lokal Sehingga orangutan-orangutan ini kemudian diburu dan sebagian dijual ke pasar gelap Hal ini membuat populasi orangutan terus berkurang TNGL merupakan salah satu taman warisan ASEAN di bawah ASEAN Center for Biodiversity Atau bisa disingkat dengan ACB ACB memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dalam ruang lingkup keanekaragaman hayati Serta pelaksanaan program ASEAN Heritage Park Atau bisa disingkat dengan AHP Pada tahun 2017, ACB mengadakan workshop yang bertajuk Workshop on ASEAN Heritage Park Yang diadakan di markas ACB Yang terletak di Los Banos, Filipina Salah satu hasil dari workshop tersebut adalah program-program konservasi terhadap kawasan AHP Yang salah satunya di TNGL SGP ditujukan untuk membangun kapasitas mitra lokal Dan untuk mendukung kolaborasi organisasi pemerintah Organisasi non-pemerintah Organisasi non-pemerintah Akademisi Dan organisasi swasta yang terkait dengan program TNGL Bidang Pengelolaan Taman Nasional BPT atau bisa BPTN 3 Telah terpilih sebagai pelaksana pengambangan dokumen kolaboratif manajemen plan Bisa disingkat CMP Yayasan Orangutan Sumatera Restari Atau bisa disingkat dengan YOSL Telah terpilih untuk mengembangkan dokumen CMP untuk TNGL BPTN 3 Tujuan spesifik dari dokumen CMP adalah Yang pertama, untuk mengembangkan rencana pengelolaan kolaboratif 5 tahun yang mengintegrasikan rencana pengelolaan taman yang sudah ada Ditambah dengan komitmen dan kegiatan dari pembangku kepentingan Dan yang kedua, peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan kesinambungan pembangunan penghidupan masyarakat Program CMP SGP di TNGL terbagi dua bagian Yaitu dukungan pada program keanekaragaman hayati Yang kedua, dukungan pada program penghidupan Pada dukungan pada program keanekaragaman hayati Terdiri dari lima subprogram Yang pertama, subprogram pengelolaan dapingan dan pengelolaan wilayah Yang kedua, subprogram penjangkauan dan penyadar tahuan tentang konservasi kepada masyarakat Yang ketiga, subprogram inventarisasi, identifikasi, dan monitoring keanekaragaman hayati Yang keempat, subprogram restorasi dan rehabilitasi ekosistem Yang kelima, subprogram penegakan hukum Pada dukungan pada program penghidupan Terdiri dari dua subprogram Yaitu pertama, subprogram pengelolaan masyarakat Dan yang kedua, subprogram ekowisata Selanjutnya, kita masuk pada rumusan masalah Rumusan masalah pada penelitian kali ini Yaitu, orang hutan merupakan hewan yang dilindungi secara internasional di bawah rezim CITES Dan secara nasional di Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sendiri, habitat orang hutan mengalami ancaman Hal yang paling mengancam orang hutan di TNGL adalah adanya kegiatan penerbangan liar Oleh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di sekitar TNGL Orang hutan yang kehilangan habitatnya Kemudian menginvasi pemukiman penduduk Karena orang hutan sering mencari makanan di pegebunan warga sekitar Oleh penduduk dianggap sebagai hama yang merugikan masyarakat lokal Sehingga orang hutan-orang hutan ini kemudian diburu dan sebagian dijual ke pasar gelap Upaya perlindungan terhadap kejalanan caman orang hutan di TNGL adalah dengan adanya Program dari ASEAN Center for Biodiversity yaitu Small Grants Program ACP melalui CMP SGP berupaya untuk melakukan konservasi terhadap orang hutan yang terdapat di TNGL Selanjutnya pertanyaan penelitian Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah Bagaimana upaya konservasi orang hutan di TNGL melalui kolaboratif manajemen plan Small Grants Program oleh ASEAN Center for Biodiversity Selanjutnya kita masuk kepada tujuan penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya konservasi orang hutan Di TNGL melalui kolaboratif manajemen plan Small Grants Program oleh ASEAN Center for Biodiversity Selanjutnya adalah manfaat penelitian Manfaat penelitian ini adalah Yang pertama secara akademis penelitian ini bermanfaat menambah kazanah kajian Dalam studi ilmu hubungan internasional terutama mengenai dampak dari program organisasi internasional Pada aspek tertentu terkhusus lingkungan dan keanegaragaman hayati Yang kedua secara praksis penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para stakeholder terkait dan para pembuat kebijakan terkait isu tersebut Selanjutnya adalah Studi Pustaka Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa artikel jurnal yang relevan dan berkontribusi dalam penelitian ini Tulisan pertama yang penulis gunakan adalah Judulnya Parent ASEAN Center for Biodiversity dalam melindungi keanegaragaman hayati di Indonesia Studi kasus Taman Nasional Gunung Loser yang ditulis oleh Hyogi Perembudi Tulisan kedua berjudul Parent Worldwide Fund for Nature dalam menangani kejahatan internasional di bidang lingkungan Kasus perburuan dan perdagangan ilegal orangutan tahun 2014-2018 yang ditulis oleh Teoku Harissa Putra Tulisan ketiga berjudul Parent Sumatera Orangutan Society dalam upaya perlindungan dan pemulihan habitat orangutan Sumatera tahun 2017-2018 yang ditulis oleh Avania Faradila Maharastiani Tulisan keempat berjudul Parent Worldwide Fund for Nature yang dalam konservasi orangutan di Taman Nasional Betung Kehirihun, Kebupaten Kepuas Hulu Provinsi Kelimatan Timur yang ditulis oleh Dedy Magdalena Tulisan kelima berjudul Pengembangan Strategi Konservasi dan Peran Kelembagaan dalam Perestarian Orangutan Sumatera yang ditulis oleh Wanda Kuswanda dan M. Bismarck Selanjutnya adalah Kerangka Konseptual Pada penelitian kali ini, peneliti menganalisa isu menggunakan konsep Norm Resonance yang dikemukakan Roger E. Penn yaitu Persuasion, Frames, and Norms Construction Menurut Penn, Norma merupakan pemahaman bersama yang merefleksikan tujuan sosial yang sah Dalam membangun Norma tersebut, hal yang penting diperhatikan yaitu komunikasi persuasif yang dalam prakteknya frame atau bingkai dibuat oleh Norm Entrepreneurs sehingga Norma tersebut dapat beresonasi Tahap pertama yaitu Persuasion Persuasion merupakan suatu proses komunikasi yang dipakai dalam merefleksikan fakta-fakta sosial menjadi sebuah ide normatif baru Dalam hal ini, komunikasi dilakukan tanpa pemaksaan Yang kedua, Frames Pada tahap ini, Norm Entrepreneur membingkai suatu masalah sehingga audiens atau target apa melihat seberapa baik ide-ide baru yang diusulkan bertepatan dengan praktik yang sudah diterima Yang ketiga, Norm Construction Menjadi tahap akhir yang mana konstruksi Norma ini akan menjadi pemahaman atau Norma yang baru Selanjutnya adalah Metodologi Penelitian Pendekatan dan Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis mengulakukan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah Deskriptive Analysis Yang selanjutnya, Batasan Penelitian Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian berdasarkan rentang waktu Untuk rentang waktu, penulis membatasi dari tahun 2018 Dimana pada tahun ini dimulainya Collaborative Management Plan Small Grants Program oleh Asian Center for Biodiversity di Taman Nasional Gunung Loser Sedangkan batas akhir penelitian adalah pada tahun 2021 Dimana pada tahun ini penulis melakukan penelitian Selanjutnya, unit dan tingkat analisis Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Asian Center for Biodiversity Unit eksplanasinya adalah Collaborative Management Plan Small Grants Program Dalam konservasi orangutan di Taman Nasional Gunung Loser Dan tingkat analisisnya adalah negara Selanjutnya, teknik pengumpulan data Peneliti memanfaatkan berbagai jenis sumber data yaitu data primer seperti wawancara dan observasi Dan sekunder seperti dokumentasi dan studi literatur Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis berdasarkan kerangka konsep Dan indikator yang menjadi alat bedah bagi penulis Untuk membuat pola, mengambil hal penting dan menyimpulkan perilaku Asian Center for Biodiversity Dalam konservasi orangutan di Taman Nasional Gunung Loser Teknik analisis akan dirasakan dari kerangka konsep norm resonance yang ditulis oleh Oranger Ipen Yang memiliki tiga proses hingga kemudian norma dapat beresonasi Tiga proses itu adalah persuasion, frames, dan non-construction Selanjutnya adalah sistematika penulisan Ada pun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut Bab 1 penduluan Bab 2 keadaan orangutan di Taman Nasional Gunung Loser Bab 3 kolaboratif manajemen plan, small grants program Asian Center for Biodiversity Untuk konservasi orangutan di Taman Nasional Gunung Loser Bab keempat Upaya konservasi orangutan di Taman Nasional Gunung Loser Melalui kolaboratif manajemen plan, small grants program Oleh Asian Center for Biodiversity Bab 5 penutup Baik, sekian yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!